Kalau kita dengar kata Dong Feng, sebagian dari kita familiar dengan mesin diesel buatan Cina yang digunakan untuk alat pertanian dan industri. Seperti traktor, penggilingan padi, mesin kapal nelayan, mesin potong kayu, dan industri lainnya. Nah, bukan hanya itu, Dong Feng ini juga punya lini produk kendaraan niaga seperti truk dan bis. Di Indonesia, sasis bis Dong Feng sekarang sudah menjadi barang yang sangat langka, di tengah gempuran sasis asal Jepang dan Eropa. Kenapa kok sekarang bisa langka dan gimana spesifikasi dari sasis Dong Feng ini? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Sasis Dong Feng ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 2007, yang dipegang oleh PT. Indodong Feng Motor sebagai ATPM sasis Dong Feng di Indonesia. Di negara asalnya, produk kendaraan buatannya memiliki pengguna yang sangat banyak, dan menjadi pemain besar sebagai produsen kendaraan niaga. Namun, nasibnya berbeda dengan di Indonesia. Pengguna produk sasis buatan mereka tak sebanyak di negaranya, dan bisa dikatakan tak mampu bersaing dengan produsen asal Jepang dan Eropa. Terdapat dua varian sasis bis yang dimasukkan ke Indonesia, yakni sasis bis medium dan sasis bis besar bermesin depan. Nah, untuk varian bis besar, sasis Dong Feng ini dulunya banyak digunakan oleh PO Sumber Kencono, sang legenda balap raja jalanan Jawa Timur. Sumber Kencono memesan sasis Dong Feng seri EKI-6120 KSD bermesin depan ini hingga berjumlah puluhan unit pada tahun 2008, yang dibangun dengan bodi nukleus buatan karuseri laksana. Pada masa itu, nama Dong Feng di dunia perbisaan Indonesia masih menjadi barang baru, dan sumber grup berani memesan hingga puluhan unit. Hmm, kok berani amat? Emang gimana sih spesifikasi dan performanya? Pada tahun 2008, nama Sugeng Rahayu dan sumber selamat belum muncul. Dulu PO ini dikenal sebagai sumber kencono. Dari nama itu, melekat dengan istilah banter, anti-lelet, dan bisa membuat kita selalu ingat dengan sang pencipta. Itulah sumber kencono, aksinya kadang dibenci, kadang dicintai. Bukan bis jatim namanya kalau tidak memberikan pelayanan yang bisa menjamin ketepatan waktu bagi penumpangnya. Meski hanya kelas ekonomi dan naik turunin penumpang di jalanan, namun urusan sampai tujuan tepat waktu sumber kencono bisa menjamin itu, karena laju dari bisnya tak ada yang lelet pada masa itu. Untuk itu, soal performa armada jadi hal yang juga diperhitungkan. Nah, sasis dongfeng yang sumber grup pesan ini nampaknya memiliki performa yang bukan kaleng-kaleng, meski saat itu masih belum banyak yang kenal. Secara segmen kelas, sasis dongfeng bermesin depan ini bersaing dengan Hino AK series yang sama-sama bermesin depan. Nah, seperti apa spesifikasi dan performa sasis dongfeng yang dipakai sumber kencono ini? Dongfeng seri EQ6120 KSJ ini menggunakan mesin diesel Yuchai berkode YC6G27020. 7800cc, 6 silinder segaris, sudah dilengkapi dengan turbocharger dan intercooler. Transmisi manual, 6 percepatan dan sudah power steering. Mesin dongfeng ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 270 PS di 2500 RPM. 55 PS lebih besar dibanding Hino AK215. Dan yang paling gila adalah torsi maksimalnya bisa mencapai 1080 Nm di 1500 RPM. Torsi segitu, jangankan Hino AK, Hino RK8 juga kelewat yang cuma 750 Nm di 1500 RPM. Jadi kebayangkan gimana galak dan buasnya bis dongfeng sumber kencono ini. Front engine, tenaga, dan torsinya gak ada obat. Waktu pertama muncul, sasis ini cukup membuat gempar dunia permisan karena memang tenaganya besar sehingga mampu berlari lebih kencang dibanding para kompetitor. Tarikan garang, rasio transmisinya juga panjang-panjang alias nafasnya panjang. Jadi emang cocok buat sumber kencono yang suka pelayon di jalan. Beberapa sopir mengatakan bis dongfeng ini mampu dipacu lebih dari 140 km per jam. Rekor kecepatan yang cukup fantastis untuk saat itu. Bahkan sekarang juga masih terbilang kenceng sih, hangka segitu. Sasis dongfeng ini memiliki panjang 12 meter dan berbobot 16 ton. Untuk mengidentifikasi sasis ini bisa dikenali dari jumlah baut pada roda yang berjumlah 10. Selain itu, sasis ini punya ciri khas pada kabinnya. Seperti sasis bis bermesin depan pada umumnya, terdapat kuburan mesin atau engine bay. Namun yang berbeda dari sasis ini adalah ukurannya yang lebih gede dan banyak makan tempat. Saking gedenya, bangku paling depan sebelah kiri cuma bisa diisi satu bangku doang alias single seat. Dengan keganasan performa yang ditawarkan, kenapa sasis dongfeng ini kok malah kurang laku di Indonesia? Yang namanya produk tentu ada kelebihan dan kekurangan. Nah sayangnya, sasis dongfeng yang punya performa garang tak diimbangi dengan rem yang mumpuni. Meskipun sebenarnya sasis dongfeng sudah mengaplikasikan rem full airbrake dan ukuran tromol yang lebih besar dibanding hinuk. Namun rem dongfeng dikenal kurang pakem dan juga sering selip, apalagi pas musim hujan. Dan dari pihak garasi sumber grup juga telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah rem ini. Mulai dari penambahan retarder, penggantian tromol rem bawaan pabrik, bahkan menambah karung pasir di bagian bagasi bis agar rem lebih menggigit. Namun ternyata semua hal tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah rem si dongfeng ini. Masalah lainnya, sasis yang terlalu rigid dan juga per yang terlalu keras berpengaruh ke kenyamanan penumpang dan dua hal tersebut juga berpengaruh ke daya cengkram ban ke aspal. Utamanya ketika bis dalam keadaan menikung. Akibat masalah rem inilah kemudian sasis dongfeng sering mengalami kecelakaan. Pasca kecelakaan inilah, kemudian banyak sasis dongfeng milik sumber kencono mulai dijual habis. Sumber grup pun kemudian kembali menggunakan sasis Hino AK-8 untuk armada bisnya. Sebagian besar bis dongfeng milik sumber kencono jatuh ke tangan PO Parahyangan dari Jawa Barat, yang dioperasikan sebagai bis antarjemput karyawan. Sebagian lagi jatuh ke tangan PO Laju. Nah itulah tadi sasis bis dongfeng, asal Cina yang punya tenaga berlipah, namun memiliki masalah pada sistem pengareman yang membuatnya menjadi sasis kurang laku di Indonesia. Dan oke sampai disini dulu episode ngulas bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax